Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo Sobat WK Kali ini saya reporter Warta Kota Sedang bersama dengan Pak Ridwan Soleh Pak Ustadz Ridwan Soleh Ini selaku Imam Masjid Di Masjid Al Mubarok Kuningan Jakarta Selatan Nah Pak ini kan memasuki menjelang Bulan Ramadhan Mungkin untuk mengingatkan kembali Kepada umat-umat muslim kita Apa sih Pak keberkahan dari bulan Ramadhan ini Dan bagaimana berapa pahala yang akan kita dapatkan Kalau misalnya kita menjalani kuasa ini Dengan khidmat dan musuh Ya baik Assalamualaikum Wr Wb Ya baik bahwa bulan Ramadhan ini adalah Bulan yang sangat berlihat Untuk umat Islam di seluruh dunia Nah ini Di bulan ini Sinergis ibadah itu luar biasa Misalnya bukan hanya kuasa Disitu kan kalau wajibnya betul Kuasa Ramadhan Kemudian juga sekakti pro Bagi yang mampu melaksanakannya Kemudian juga ada amalan-amalan sungai lainnya Sepertu suwata rawi Kemudian juga menghatamkan bacaan Al-Quran Infat sedekah Dan yang lainnya itu luar biasa pahalanya Karena begini kalau misalnya kita melaksanakan suatu amalan ibadah di luar Di luar promaton Itu sendiri pahalanya udah banyak Apalagi memang ketika ibadah ini dilakukan di bulan yang sangat mulia Itu tentu pahalanya udah sangat banyak sekali Contoh saja nih satan yang muda saja Satu huruf Al-Quran Itu kan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan Satu huruf loh Satu huruf misalnya Alif, Lam, Mim Itu kan tiga itu Dibalas dengan tiga huruf kebaikan Ya itu kalau dibaca Di standarnya untuk bulan apa saja Kalau di bulan Ramadan itu Tentu gak segitu Itu kalau sebagian ulama Akon luqtata'af Balasan pahala satu huruf 10 Itu paling minimal Kalau dibaca di bulan Ramadan Itu bisa satu huruf bisa 700 Bisa sejuta, bisa semiliar Ya sebabnya itu mengandang Allah SWT Nah kalau satu huruf 10 kebaikan Dilipatkan dan menjadi berlipat-lipat Kan kita butuh kebaikan Kita kebaikan hidup, kebaikan rezeki Kebaikan pikiran, kebaikan kesehatan Dan kebaikan-kebaikan yang lain Itu terhimpun Ya dalam satu huruf Al-Quran Apalagi kalau kita baca satu surat Satu surat Kemudian kita baca lagi satu jus dan sebagainya Itu ribuan kebaikan Jadi gak tertinggal Gak tertinggal pahalan itu luar biasa Ya berbeda kalau dilakukan di bulan lain Apalagi bulan kuasa ini Ya kuasa Ramadan Ya itu kan suatu kewajiban Kuasa bagi orang-orang yang tidak ada muka Contoh selama kau muslimin Ada seorang muslim ya Dia sehat badannya Dia kuat fisiknya untuk kuasa Kemudian dia dalam keadaan muka Tidak safat Kemudian dia tidak sakit Kemudian dia tidak gila dan sebagainya Dia tidak haid dan sebagainya Itu berarti mengkalah Dia ini wajib menjalankan ibadah kuasa Artinya mohon maaf Sekalipun ya Sekalipun kontor Penjuti Ahli zina Selama dia gak ada halangan kuasa Dia wajib menjalankan ibadah kuasa Artinya apa disini Ramadan ini adalah momen spesial Agar semua orang Islam itu Back to basic Kebalik di terakhir Ya kan Artinya betul-betul momen yang sangat dimanfaatkan Untuk bertobat pada Allah SWT Apalagi yang memang sudah baik Itu bisa lebih baik lagi Baik siap Nah Pak Ustadz Ini juga ada pertanyaan dari Sobat WK Terkait dengan pelaksanaan bulan Ramadan Kita dengarkan sama-sama Pak pertanyaannya Assalamualaikum Saya Helmi Assalamualaikum Ustadz Rituan Soleh Ingin saya mau bertanya Soal Ramadan Mungkin bisa dibantu Dapatkan jawaban Yang saya mau tanyakan Jika Saya ini berhubungan suami istri Dengan istri saya Di malam hari Kemudian Saya lupa Mandi wajib Setelah berhubungan badan Nah ketiduran lah Gitu Pak Ustadz Siangnya saya sadar Saya puasa Tapi belum Mandi wajib Kira-kira Hukumnya seperti apa Dalam hukum Islamnya Dan apakah saya tetap boleh Melanjutkan puasa Atau tidak Pak Ustadz Itu aja Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Baik Untuk Bang Helmi Pertanyaannya Apakah orang yang Suami istri ya Terutama ya Suami istri Yang lupa Mandi wajibnya itu Ingatnya itu Setelah Subuh Gitu ya Misalnya jam 6 pagi Jam 7 Itu apakah Puasanya Masih sah Atau Batal Atau bagaimana Kan gitu ya Itu masih sah Jadi Orang yang mandi Wajibnya Setelah Waktu subuh Ya itu Puasanya Diteruskan Ya gak masalah Ini menurut Jumur ulama Sepakat bahwa Hal itu Tidak membatalkan Puasa Beda kalau misalkan Lagi puasa Berjima Itu gak berbatal Jadi kalau mandinya Itu setelah subuh Tidak masalah Tapi bagusnya memang Ya sebelum subuh Begitu Jadi ya Begitu kira-kira Ya Ya Sobat Mika itu tadi Bincang-bincang kami Dengan Pak Ridwan Soleh Terkait dengan Bulan Ramadan Untuk terakhir Pak Kalau statement Pak Mungkin bisa disampaikan Pesan-pesan Pak Ridwan Soleh Untuk umat muslim Yang akan menjalani Puasa di bulan Ramadan Baik Untuk kaum muslimin Di seluruh dunia Ya Yang muka laf Yang tidak ada udur Untuk puasa Ramadan Ya Mari sama-sama Kita berpuasa Dengan sebaik-baiknya Jangan lupa Bahwa puasa itu Tidak hanya Menahan Lapar Haus Atau sesuatu Yang dapat membatalkan Ibadah puasa itu sendiri Tapi pada kegiatnya Puasa itu adalah Menahan Hawa nafsu Jadi Kita berpuasa Yang berkualitas Jaga Menurut kita Jaga pandangan kita Agar pahala puasanya Tidak hilang Ya Walaupun gak batal Puasanya Ya Secara fisik Tapi bisa hilang Ya Pahala puasanya Dengan perbuatan-perbuatan Yang tidak diperkenankan Oleh syariat Islam Dan juga Jangan lupa Tarawihnya Semaksimal mungkin Jangan bolong Ya Jangan bolong Jaga tarawihnya Kemudian juga Baca Al-Quran-nya Dan juga Tingkatkan sedekah Di bulan Ramadan Demikian Baik Ya itu tadi Pesan dari Parinduan Soleh Semoga bermanfaat Untuk Sobat BK semua Sampai bertemu di edisi Ramadhan lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa like